video kali ini kita melanjutkan dari operasi hitung bilangan bulat yang kalau kemarin kan video penjumlahan dan pemberangan nah sekarang kita akan membahas untuk operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan ini lebih gampang lagi, aturannya juga tidak terlalu rumit seperti yang pemberangan-pemberangan kita perhatikan contoh soal perhatikan contoh soal nomor 1 misalkan ya, negatif 4 misalkan dikali misalkan 5 ya perhatikan, ini tinggal kita operasi hitungkan saja kalau keadaan dikalikan saja, 4 kali 5 berapa? 2 tinggal kita perhatikan tandanya perhatikan di soal kalau tandanya beda, nah perhatikan 4 tandanya apa? negatif kan? kalau 5 tandanya positif ya, karena tidak ada tanda negatif berarti ini pasti positif nah ini tandanya sama atau beda? kalau tanda yang beda, pasti hasilnya negatif ini aturannya beda sama yang penjumlahan pengurangan ya kalau penjumlahan pengurangan kan tandanya beda dikurang ini kan sudah perkalian jadi operasi hitung tetap perkalian tapi untuk memberikan tanda di jawabannya nah perhatikan yang di soalnya kalau di soalnya tandanya beda, hasilnya negatif kalau tanda yang sama, positif sekarang kita akan membahas soal nomor 2 misalkan, negatif 6 misalkan, dikalikan dengan negatif 2 angka kasih saja ya perhatikan dulu nih 6 itu tandanya negatif ya, udah jelas ya 2 tandanya negatif juga berarti langkah pertama kita hitung saja berarti 6 kali 2 berapa? kemudian di soal, tandanya itu sama kalau tanda yang sama, berarti hasilnya pasti positif meskipun tanda disini negatif ya tapi hasilnya pasti positif pokoknya kalau perkalian atau pembagian tandanya beda di soal hasilnya negatif tandanya sama di soal hasilnya positif yang sama itu mau negatif sama negatif ataupun positif dengan positif dan berjelas lagi kita perhatikan nomor 3 misalkan 45 dibagi misalkan negatif 5 berarti ini pembagian ya kita hitung saja dulu 45 bagi 5 berapa? 9 ya nah, perhatikan ini tandanya sebenarnya itu apakah negatif atau positif kita perhatikan di soal 45 itu tandanya positif kalau 5 tandanya negatif tandanya beda berarti hasilnya negatif ya, betul ya gampang kan? ini untuk operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulan hasilnya tinggal apa? tinggal kita lihat ditanda di soalnya kalau tanda di soalnya negatif dan positif atau positif dengan negatif ataupun berbeda pasti hasilnya itu bertanda negatif tapi kalau tanda di soalnya sama baik itu negatif dengan negatif atau positif dengan positif pasti hasil di jawabannya tandanya positif begitu ya oke kemudian ada tambahan lagi yang kemarin bagaimana kalau misalkan kita hitung itu tandanya double contoh seperti ini misalkan ya contoh misalkan negatif 4 ditambah negatif 5 misalkan ada ya soal seperti ini ya bagaimana seperti ini kita kembali ke aturan yang penyumulan pengurangan bisa kalian lihat di layar sebelah kanan ya untuk menghitung ini jangan dulu dihitung kita ubah yang tanda double dulu nah misalkan perhatikan 4 4 tandanya apa ini negatif ya kalau 5 perhatikan 5 tandanya apa ada 2 ya positif dengan negatif berarti 5 tandanya apa nah perhatikan kalau double nya positif dengan negatif ini seperti aturan perkalian nah perkalian itu kan tandanya beda itu kan jadi negatif berarti ini tandanya beda berarti jadi apa jadi negatif berarti 4 itu tandanya negatif 5 nya juga sekarang tandanya negatif berarti bisa kita tulis kayak gini ini tetap nah ini jadi mening sekarang tandanya sama berarti ditambah berarti penyumulan 4 tambah 5 9 tandanya 9 apa ingat ya di soal ini tandanya itu besarnya itu bilang besarnya 5 negatif negatif selanjutnya negatif 9 kita kasih soal lagi biar makin paham ya sekarang negatif 10 dikurangi misalkan negatif 20 nah kayak gini yang harus kita perhatikan adalah yang tanda ini misalkan 10 tandanya sekarang 20 10 ini tandanya ada 2 ini juga sama kayak aturan perkalian pembagian kalau tandanya sama berarti jadi positif 20 itu tadanya jadi positif berarti kayak gini kalau 10 kan tetap negatif nah sekarang tandanya beda berarti pengurangan 20 kurang 10 sama dengan 10 disini bilangan besarnya 10 apa 20 20 20 ya 20 itu tandanya positif berarti ini juga hasilnya positif tapi kalau positif gak usah kita tulis tandanya ya udah cukup ini aja ya nomor 3 biar makin paham lagi misalkan 50 misalkan kita kombinasikan misalkan negatif 10 kurangi negatif 20 nah kayak gini ingat ya kita ubah tanda yang double double dulu ini plus sama min tandanya beda kayak perkalian hasilnya negatif ya tuh kita sama negatif tandanya sama berarti 50 itu kita gak diubah apa-apa ya kita tulis lagi aja nah ini bisa pakai triknya kayak gimana ini kan tandanya apa yang 50 positif ini negatif ini positif berarti boleh kita hitung dari kiri dulu boleh misalkan dari situ ya tandanya beda berarti pengurangan 50 kurangi 10 4 bilang besarnya berapa 50 50 50 50 tandanya positif ini kita tulis lagi karena tidak kita hitung nah sekarang ini 40 tandanya positif 40 20 2 2 positif berarti 60 positif juga karena 2 2 tandanya positif tandanya sama kita ditambah besarnya 40 positif 63 positif 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 tandanya sama ditambah 40 tambah 20 60 bilang besarnya di soal itu 40 positif positif gitu ya oke ya ini lanjutan pembahasan video peras hitung bilangan bulan tentang perkalian pembagian plus ada tambah lagi bagaimana kita mengerjakan soal yang ternyata tandanya benar mudah-mudahan kalian paham sampai ketemu di video selanjutnya silahkan kalian kerjakan soal hati di akhir video ini salam cerdas juara selamat